Intro Halo Sobat Gatrik, hari ini Info Gatrik sedang berada di Komplek PLTU Indramayu, Jawa Barat Yang dikelola oleh PT Pembangkitan Jawa Bali, PJP Yuk kita simak jalan-jalan Info Gatrik PLTU Indramayu terletak di Desa Sumur Adem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat PLTU yang dikelola oleh Unit Bisnis Jasa Operasi dan Maintenance PT Pembangkitan Jawa Bali ini berkapasitas 3x330 MW PLTU ini merupakan salah satu obyek vital nasional yang menyuplai energi listrik untuk Jawa Bali, utamanya kawasan Jawa Barat dan DKI Jakarta PLTU ini terhubung ke jaringan 150 KV sistem Jawa, Madura dan Bali Menurut JMPT PJP UBJOM PLTU Indramayu, Bapak Ubaydi Susanto, PLTU Indramayu berkomitmen menyediakan pasokan energi listrik yang efisien dan ramah lingkungan Untuk menjaga efisiensi kami melakukan banyak hal, salah satunya beberapa diantaranya adalah melakukan combustion tuning, melakukan penghematan-penghematan di bahan bakar, melakukan penghematan di pemakaian sendiri Dan juga kami menerapkan digital power plant yaitu advance analytics, dimana disitu akan disimulasikan efisiensi-efisiensi yang bisa dilakukan oleh kami di PLTU Indramayu Di PLTU Indramayu ini, sisa hasil pembakaran batu bara berupa fly ash dan bottom ash dimanfaatkan dengan dikelola menjadi puffing block Info Gatrik melihat sendiri proses pengolahan limbah PLTU tersebut menjadi puffing block yang dimanfaatkan untuk keperluan internal Sobat Gatrik, PLTU Indramayu sedang melakukan uji coba co-firing Melalui puffing ini, PT BCB berkomitmen menyediakan energi yang lebih bersih Yuk kita intip PLTU Indramayu telah berhasil melakukan uji coba puffing menggunakan palet kayu Tahun ini, uji coba dilakukan dengan serpuk gergaji dan akan direncanakan juga menggunakan sekampadi PLTU Indramayu telah melakukan uji coba co-firing yang pertama di awal tahun 2020 di bulan Januari Yaitu dengan menggunakan wood pellet ya, dibakar di dalam boiler dan hasilnya Alhamdulillah sesuai harapan Uji coba co-firing ini diharapkan dapat segera selesai dan beroperasi komersial Co-firing ini diharapkan dapat menurunkan konsumsi batu bara di PLTU Indramayu Melalui co-firing, kita berharap dapat memberikan dampak positif dalam pencapaian kontribusi bauran EBT dan kualitas udara dapat menjadi lebih bersih Sekian Jalan-Jalan Info Gatrik di PLTU Indramayu hari ini Taksikan terus Jalan-Jalan Info Gatrik Terima kasih telah menonton!